Bima Sakti dalam kondisi kritis menyelamatkan Timnas U17 Indonesia, rapor Garuda Asia sangat buruk pada tiga laga terakhir. Timnas U17 Indonesia sudah menjalani tiga laga dengan kekalahan, sebuah kondisi mengkhawatirkan menjelang Piala Dunia U17 tahun 2023. Rapor tiga laga terakhir Timnas U17 Indonesia besutan Bima Sakti terbaca, tiga kekalahan, tiga memasukkan, dan sebelas kebobolan. Teranyar, Garuda Asia dibungkam Kasima Antelers dengan skor 2-3, dengan tiga kali kebobolan akibat cara yang sama. Laga kontra Kasima Antelers sejatinya merupakan performa terbaik yang ditampilkan Iqbal Guijangge dan kawan-kawan. Para pemain Timnas U17 terlihat solid menghalau serangan Kasima Antelers, sekaligus sesekali tajam dalam serangan balik. Namun semua gol Kasima Antelers berasal dari sepak pojok, masalah latihan lintas generasi bagi Timnas Indonesia. Pada laga sebelumnya, Timnas U17 murni kalah kelas dari Barcelona Juvenil A yang ditempa Akademi Elite La Masia. Barcelona yang tampil setengah tenaga dan tak bernafsu menyerang, masih mampu mencetak tiga gol tanpa balas. Laga sebelumnya lagi terjadi tahun lalu, yaitu kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2023 pada Oktober, saat menghadapi Malaysia. Timnas U17 yang diforsir tanpa rotasi dalam tiga laga awal, tampil melempem melawan rival Bebu Yutan dan kalah memalukan 1-5. Bisa dikatakan, performa buruk Timnas U17 sudah berlangsung berbulan-bulan dan belum mampu dibenahi Bima Sati. Sudah bermain progres daripada pertandingan Rabu kemarin, pemain lebih berani main build-up, organisasi bertahan lebih baik, ucap Bima setelah dibungkam Kasima. Tapi kami kecewa tiga gol juga melalui set-piece, ini yang menjadi evaluasi kami, sambungnya. Untuk membantu problem Timnas U17, PSSI menghadirkan Frank Wormut sebagai konsultan pelatih. Frank Wormut memiliki riwayat sepak bola internasional yang tak dimiliki Bima Sati. Masukan Frank Wormut seminggu ini beliau melihat bagaimana kami latihan dan pertandingan dua game ini banyak catatan, tutur Bima. Rencana kami akan evaluasi semua dan membentuk lagi sesi latihan sesuai dengan hasil dua uji coba ini, tandasnya. PSSI sudah menjadwalkan sejumlah laga uji coba lanjutan, termasuk training camp selama dua bulan di Jerman. PEMBICARA 1